di balik celana dalam kita sering meremehkan hal-hal kecil semisal celana dalam toh hanya pakaian dalam tak berpengaruh pada penampilan untuk apa diperhatikan jujur ini terpaksa saya ungkapkan dulu saya termasuk penjunjung tinggi semboyan apalah arti celana dalam parahnya ini juga merambat pada ketidakpedulian akan kebersihan bayangkan satu celana dalam bisa sampai empat kali pemakaian setelah side A kotor dibalikkan pakai lagi side B kotor lagi dibalikkan jadi side C hingga side D bayangkan sampai warnanya menjadi agak kelam masih saja dikenalkan hahaha hingga akhirnya saya tersandung pada sebuah pengalaman terkait mengagumi perempuan saat kuliah dulu saya sangat mengagumi seorang perempuan walaupun beda jurusan namun lokal kami berdekatan makanya tiap hari kehadirannya saya selalu saya perhatikan selalu dinantikan selalu dirindukan hari demi hari rasa kagum itu kian tinggi kian menjadi-jadi tapi jangankan untuk mengungkapkan isi hati selisih jalan saja kadang saya tak berani ibarat kata dia laksana merah kayangan aku hanyalah gagak dirimba kok jadi kayak lirik lagu selorok Malaysia hahaha tapi begitulah rasa kagum yang kupendam susah untuk diungkapkan sampai akhirnya Tuhan saya akan mengingatkan lewat perantara celana dalam janganlah terlalu berlebihan mengagumi melebihi perempuan melebihi dia yang menciptakan karena rasa kagum yang menggunung itu bisa saja ketika hilang dan tenggelam dikarenakan hal kecil yang kadang luput dari perhatian itulah celana dalam pagi-pagi sebelum kuliah di sebuah lokal lantai dua saya pun menyandar di tembok lataran sambil melihat ke bawah saat itulah sedia tiba mengenakan celana jin tulang waktu itu perempuan mengenakan celana jin dan belum dilarang di kantor saya tidak seperti sekarang bareng teman-temannya gadis kecil itu duduk di teras gadis cantik itu persis di bawah saya jantungku pun dibuat berdegup kencang tak karuan disuguhi sebuah pemandangan ini salah satu dampak buruk celana jin bagi perempuan jika duduk otomatis bagian pinggang belakang akan ternganga dan na'udzubillah celana dalamnya sampai terlihat pula celakanya bentuknya kok begitu kontras dengan pemiliknya orangnya cantik tapi celana dalamnya kok penuh moda hitam berbintik-bintik ditambah lagi karetnya yang molor kedodoran itulah tak sampai mengganggu selera makan namun pemandangan itu telah meluluhlantakan rasa gagum yang selama ini kupendang lenyap hanya gara-gara celana dalam sejak itu berselisih dengannya seakan tak lagi menimbulkan getaran karena rasa yang dulu membara kini telah padam bahkan kecantikan merah kayangan dulu telah tertutup pusannya celana dalam kita sering tak menyadari bahkan meremehkan hal-hal kecil tapi justru hal kecil itu bisa saja berdampak besar betapa kecil kita memandang arti celana dalam tapi ia bisa meluluhlantakan perasaan tak hanya masalah perasaan tapi juga masalah kesehatan bahkan dari hasil riset kesehatan kanker rahim pada perempuan salah satunya disebabkan karena tak peduli dengan kebersihan celana dalam betapa virus Corona mungkin dulu sempat kita remehkan tapi lihatlah dampaknya kini membuat dunia kelabakan jadi mulai sekarang hal kecil jangan lagi pernah diremehkan salam mengikat hikmah mengutip remah-rema hikmah di sekitar kita teman-teman jika channel ini bermanfaat mohon like dan subscribe selamat menikmati